Serangan Israel menghancurkan bangunan beberapa kota di Lebanon sampai saat ini diperkirakan lebih dari 1 juta warga Lebanon terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dan informasi ini sekaligus menutup redaksi hari ini, saya Maggie Kalista pamit, terima kasih, sampai jumpa. Tentara Israel merilis sebuah video pada minggu yang menunjukkan beberapa ledakan yang terjadi di daerah tak dikenal di Lebanon Selatan. Menurut mereka, bangunan tersebut adalah gudang amunisi milik Hezbollah. Dikatakan bahwa tujuan mereka adalah mengamankan kepulangan warga Israel yang terpaksa mengungsi dari Israel Utara di bawah serangan Hezbollah. Pesisir kota Tireh Lebanon menjadi saksi atas serangan Israel terhadap Lebanon di kota tersebut pada minggu. Serangan tersebut menyebabkan bangunan-bangunan tempat tinggal hancur menjadi puing-puing dan beberapa kendaraan rusak. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan udara Israel di Lebanon menyebabkan 4 orang luka-luka dan menewaskan 2 petugas medis. Sebuah kendaraan di Jalan Mar Elias, kota Beirut, Lebanon menjadi sasaran serangan Israel pada minggu malam. Hal itu memicu kebakaran besar yang menyabar ke gedung-gedung sekitarnya. Kejadian ini menyebabkan 2 orang tewas dan 9 lainnya mengalami luka-luka. Terima kasih telah menonton!